Hai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube channel Adit Murti YouTube nya dunia pertanian ini saya akan sedikit menjelaskan penggunaan RAL dengan menggunakan analisis destat sebenarnya itu ada banyak ada yang yang saya tahu tuh ya dan ini tab MATLAB SPSS sigmaplot disini saya hanya akan menjelaskan menggunakan destat jadi di destat ini kan ini aplikasinya kita gunakan adalah aplikasi Excel nah disini kan enggak ada nih aplikasinya nih tahapnya adalah jadi kita harus memasukkan destatnya dulu nah kita memasukkan destatnya nah baru ini kan nah disini baru ada di destatnya jadi aplikasi destat ini digunakan untuk mempermudah kita atau mempercepat kerjaan kita dalam analisis di rancangan percobaan nah jadi caranya adalah yang pertama kita ini ANOVA oke ini ANOVA ini kita blok semua aduh mohon maaf ini kita blok kita blok semua aduh nah disini abis di blok ini ada one factor sini kalau yang ini buat rancangan rancangan rancang lompok ini ada rancangan rancangan rancang lompok ini ada rancangan rancang lengkap oke ini kemudian setelah ini kita dapat nah ini kita dapat nah ini baru kita pencet nah disini ada perlakuan ulangan sama data jadi yang diambil perlakuan nah to be analis yang mau di analisis itu adalah datanya oke kita keluar yang mau di data adalah nah ini jadi ini ini hasil dari eh ral menggunakan deh saat ini kita copy nah tujuannya apa sih dia pengen lihat data yang kita kerjakan ini sama apa enggak dengan menggunakan manual Excel nah ini kita copy kalau misalkan dia ini datanya sama berarti Excel kita itu sudah benar nah atau penggolongan kita mendata ini mendata ini perlakuan ulangan sama data ini harus benar jadi harus tepat nah ini dilihatnya ini P1 perlakuan semua terus P2 P3 terus P4 terus P5 terus P6 nah kemudian kalau misalkan dia tidak tepat nanti hasilnya pasti akan berbeda ini datanya 25 nah ini data yang kita ambil dari lapangan atau dari labor atau Rio kemudian ini kita pindah ini kita simpankan disini nah ini kita lihat di sini efek perlakuan residual sama total SS itu adalah jumlah kuadrat selama DF itu adalah DB ini sama terus kemudian KT ini juga sama terus kemudian F F F sama dan probabilitas dari F nah probabilitas dari F ini ada keterangannya apabila dia kurang dari 0,05 pasti berbeda nyata kalau misalkan lebih dari 0,05 dia tidak akan berbeda nyata misalkan dia tidak akan berbeda nyata yang usah diterusin oke nah sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih